Intro Saya tadi sempat baca apa Kerangka itu Kerangka skrip yang Mbak Meda bikin Kamu nyontek ya ya? Enggak nyontek aku cuma baca aja pas kelihatan gitu Judulnya adalah gak sakit tuh dibeginiin suami berkali-kali itu Aku langsung ih mau ngomongin apa nih Aku jadi curiga dan tertarik untuk ngobrolin hal itu sama Mbak Meda Jadi ada banyak sekali dapetnya Diapain itu kok sakit? Kok sampai sakit diapain suami itu? Mau tau? Mau tau banget dong Oke siap Ini nanti ada beberapa Ada enam Enam hal yang membuat kita itu Membuat istri ya? Kita kan marukan itu Istri Membuat istri Tersakiti Tersakiti Oleh enam hal yang dilakukan suami itu Iya betul Oke yang pertama apa itu Mbak Meda? Iya yang pertama itu Menjauhkan istri dari keluarga Oke Nah ini khusus untuk suami nih ya Coba didengarkan nih Dibuka dulu telinganya dan hatinya Biar tau Menjauhkan istri dengan keluarganya Kalau kamu dijauhkan istri Kalau kamu dijauhkan dengan keluarga kamu Rasanya gimana? Sedih lah pastinya Ya meskipun kita gini ya Wanita menikah ikut suami gitu Iya Kemudian Kewajiban istri adalah menghormati dan patuh sama suami Betul Tapi bukan berarti Kita milik suami kita seutunya Seutunya Tapi kita kan tetap punya kehidupan pribadi Dan salah satunya adalah Keluarga kita Orang tua kita Begitu Iya Kalau misalkan kamu Kalau misalkan kita ya Kamu lah Dijauhkan sama orang tua kamu Orang tau orang tua kamu gak kamu urusi Kalau saudara-saudara kamu Adik kamu misalkan Tidak pernah diurusi Kita sengaja dijauhkan Katanya sih buat Kamu harus terus sama aku Karena kamu istriku Nah itu kan gak tepat banget Jadi lebih tepatnya Kalau kita memang sudah suami istri Kita sudah punya suami dan istri gitu Maksudnya bukan kita Nanti kita gimana Iya 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 Gak lucu juga Iya kalau kamu sudah punya Kalau para suami ya Ini khususnya suami Yang punya istri Jangan sampai lah seperti itu Tetap harus memberikan ruang bagi istri Berbakti sama orang tuanya Betul Kamu saja kalau misalkan Ingin bertemu Siapa? Ibu kamu Diizinkan Masa iya istrinya gak diizinkan Iya Maksudnya seperti itu Gak boleh ya Jangan sampai ya Jangan sampai seperti itu Itu nyakitin hatinya istri Tekanan loh dia Iya iya oke Oke sekarang kita lanjut Yang kedua apa itu mbak? Oke Yang kedua ini Kata-kata yang menyakitkan Pasti sakit banget lah Biasanya Pernah ada klien mbak Mede yang mengatakan Kekerasan lewat kata-kata Verbal itu jauh lebih menyakitkan Daripada kekerasan fisik Iya Karena kalau misalnya dipukul Gini memang ada bekas lukanya Cepet hilang Iya Tapi kalau luka batin Itu sulit tuh Hilang Sulit Apalagi kalau Itu amat sangat sakit sekali Kata-katanya Kata-katanya Terlumpar lagi Suaminya Itu gak hanya disini nanya Tapi disini juga Oh dipikiran juga ya Itu juga bisa mempengaruhi pola asuk Si istri terhadap anak-anak Iya Jadi jangan sampai lah Kalau memang misalkan tidak suka Coba diomongkan baik-baik dulu Sama istrinya Ajak bicara dia baik-baik Nasihati dia baik-baik Atau bagaimana lah Diarahkan secara baik-baik Jangan sampai Pakai kata-kata yang Gak enak gitu Apalagi pedesnya lebih dari Mie samyang korea Aduh Gak enak Pedes sekali Jangan seperti itu raya Oke Yang ketiga ini Apa itu? Suka menyalahkan Dan tidak Intropeksi diri Oke Jadi Kalau suami bikin kesalahan Oh gini Kalau misalnya lagi berkonflik Gitu kan Suami gak mau tahu Ini yang salah sebenarnya siapa Apakah aku atau istriku Iya Tapi asal main tunjuk aja Kamu yang salah gitu Iya Karena kan memang Suaminya kan Karena Karena memang lelaki itu Sukanya mendoktrin terus Jangan berarti Suka Seenaknya sendiri Suka menang sendiri Mentang-mentang dia yang Jadi pemimpin keluarga Yang cari nafkah Kemudian istri Harus disuruh ngikut Harus disuruh manut Nurut terus gitu Jadi dia juga Iya Dia juga gak mau interpaksi diri Padahal dia yang salah Tapi dia gak mau interpaksi diri Nyalahin si istri terus Istri terus Jadi sarahin Tertekanan Cuma hobi nunjuk-nunjuk doang Jadi kan otomatis Si wanita kan Suami kok seperti itu Dipikir Sampai habis Daging dan lemaknya Iya Kasian kan ya Kalau seperti itu Jangan ya para suami Jangan seperti itu Kalau misalkan ada kesalahan Coba lah interpaksi diri kita sendiri Interpaksi diri kamu sendiri Ini kesalahannya ada di mana Di istri atau di suami Coba dibicarakan dulu Interpaksi dulu Kalau sudah ketemu Jawabannya seperti apa Kita benahi diri kita Oke Meskipun pada akhirnya Ketahuan yang salah adalah istrinya Tetap aja Jangan sampai Ada bales dendam Sampai ada Kamu salah Gak selesai-selesai Nanti masalahnya Iya Oke Naya sekarang lanjut yang keempat Ya Ini masih ada dua lagi Ini sudah yang keempat Oke apa itu yang keempat Keempat Mengancam Ingin Menikah lagi Atau ingin poligami Ingin poligami Takut ya Iya lah namanya wanita Saya sendiri juga takut Kalau misalkan Ini gimana Boleh sih kalau poligami Tapi harus Nunggu aku meninggal dulu Iya Kadang ada juga Ada juga yang Membolehkan Suaminya berpoligami Tapi kan memang Butuhin waktu Ya Kalau misalkan Bisa mau menerimanya Itu dong Itu kan memang Agak sedikit sulit Butuh waktu Kalaupun menerima Kayaknya gak bisa 100% Gak bisa Gak bisa Karena Namanya Wanita Semua wanita itu Tidak mau kalau dimadu Oh begitu Itu Bagus Meskipun madu sebenernya itu manis Hahaha Ada apa Madu mait-pahitnya Iya Gak ada Iya iya Kalau poligami kan Jujur sih Si suaminya Dia jujur-jujuran gitu Sama istrinya Nah ini kalau Di sirih Diem-diem gitu Di belakang Terus gimana Apasakan ketauan Ketauan kan tetap sakit Ya Iya Inilah yang biasanya Menyebabkan istri kita bisa Nyakitin istri kita Seperti ini Seperti itu Oke Mengancam Mau poligami Mengancam mau nikah Jadi begitu Sebaiknya kalau saya Langsung saya tantang Oke jangan soal ancaman aja Langsung aja nikah Itu kamu Iya Tapi langsung aku langsung Kita cerai dulu Iya Namanya orang kan beda-beda Jangan lah ya Jangan salah Misalkan bisa dibenahi Dibenahi dulu saja Tapi kalau memang Tidak Sudah tidak ada kecocokan lagi Dan ingin berpisah Ya mau apa lagi Oke Siap Sekarang kita masuk ke Poin yang kelima Mbak Meja Apa itu? Yang kelima ini Terlalu cemburuan Oke Terlalu cemburuan Nah ini kan kalau Misalkan suami Terlalu cemburuan kepada istrinya Nyakitin ya Nyakitin juga Kita ibaratnya begini Kita ketemu sama temen kita Laki-laki ya Misalkan di jalan Baru ketemu saja Sudah Ah itu siapa itu Jangan-jangan Gak usah Laki-laki Mau disapa aja gak boleh Disapa mending Gak apa-apa Kalau misalkan kita ketemu Sama temen laki-laki Biasanya Hei kamu gimana kabarnya Gitu ya Itu gak boleh Padahal Meskipun setelah menikah Kita tetap punya kehidupan pribadi Kita tetap harus bergaul Dan ekses gitu kan Betul Gak boleh harus menutup diri Harus kemana-mana sama suami Gak lucu juga Kalau hidup kayak gitu Bosen ya Nanti kesannya kok Ini kok semua diatur oleh suami Ya memang betul Suami tugasnya mengatur istri Tapi kan kalau sering diatur-atur seperti itu Kan gak nyaman Gak nyaman juga berumah tangga Ini nanti berasa dibui dong Apa-apa selalu dicurigain Apa-apa selalu diintai Laporan dulu kalau mau kemana-mana Kan gak enak Kalau belum sampai di rumah Ditelepon mulu Keluar rumah Ditelepon mulu Keluar sama temen-temen Cewek saja Kadang dicemburun Kebangetan banget Itu pengalaman pribadi Oh Itu kebangetan banget Oke Jangan sampai kamu cemburuan Kita cemburu boleh Tapi kalau cemburu Amat sangat cemburu Kayak gitu itu Berlebihan Iya Oh dulu aku pernah ingat Mbak Media pernah bilang Bahwa cemburu itu sebenernya adalah Tanda kalau kita tuh gak percaya diri Iya Tanda kalau Oke Pasangan kita atau suami kita itu Diluar sana Sering bergaul sama Yang lainnya Lawan jenis Oke gini-gini Oke Aku pernah ingatin Mbak Media pernah bilang Kalau cemburu itu sebenernya adalah Tanda kalau kita gak percaya diri Percaya gak Percaya gak Gak percaya sorry Gak percaya sama diri sendiri Iya Jadi kalau suami cemburu Artinya kita lebih Lebih keren gitu Kalau pergaulannya di luar sana Kemudian dia takut Kalau kita ninggalin dia Padahal kalau emang kita Dia percaya sama kita Iya Mau pergaulan kita kayak apa juga Gak pernah ini Gak ada apa-apa Bahwa kedepannya gak akan ada apa-apa tetap ya Iya Kalau itu kan memang Percaya diri itu kan memang penting ya Iya Kalau kamu gak percaya diri Nanti kalau mau ngapa-ngapain Susah juga Minden Nanti takut kalau istrinya Cari yang lain lagi Gimana Iya Oke Seperti itu ya Oke Simpelnya seperti itu Oke kita lanjut ke yang Poin ke-6 Ke-6 Ini yang terakhir nih Nah oke Untuk yang ke-6 Memperlakukan istri seperti pelayan Wah Babu Babu Bahasa yang gaulnya ini Babu Bahasa kasar ya Itu kayak gini Dia Dia dulu Aku pernah Kenal sama seseorang ya Dia Katanya dia cari istri yang Bisa Bisa masak Bisa jaga anak di rumah Bisa bersihin rumah Itu aku tanya dia cari istri atau cari Pebantu Gak lucu Gak lucu banget Kalau itu Itu tuh istri kamu bukan pebantu kamu Iya aku disuruh ngapa-ngapain Ya emang bener sih Tugasnya seperti itu Tugasnya seperti itu Tapi bukan berarti Semuanya dibebankan kepada istri Betul Semuanya dibebankan oleh istri Dia kan juga Kasihnya juga istri Itu istri kamu loh Gak pembantu kamu Gak apa tadi namanya Babu Gak babu kamu Suruh nyuciin bajunya Suruh masakin Suruh masakin Suruh anaknya Hei ini istrimu Bukan babu kamu Ya meskipun itu tugas istri sih Tapi tetap aja Jangan dibebankan full ke istri Jangan Alangkah lebih baiknya Kalau misalkan kau memang sibuk Bekerja Dan gak bisa ada waktu Untuk istri kamu Kamu bisa Luangkan lah Sehari dua hari Buat ganti tugasnya Bantuin istri ya Atau mungkin gantiin Perannya istri Atau mungkin bantu Ngajakin Anaknya Jagain anaknya Iya itu Kayak gitu memang Udah buat istri ini Seperti Dihargai Begitu Kan enak juga Kalau istrinya senang Begitu Itu biar Rumah tangga kamu Bisa semakin harmonis lagi Dan juga kompak Kalau melakukan tugas rumah tangga bersama Betul sekali Oke Sekarang Sudah selesai Sampai disini Untuk podcastnya Tapi pasti akan ada Episode episode Berikutnya Nanti tentang Masih di seputar Asmar dan rumah tangga Nah Jangan lupa download Spotify kamu Biar nanti bisa Dengerin podcast kita Dimanapun anda berada Terima kasih Sudah Gabung dengan kita Di podcast kita Dan jangan bosan-bosan Dengerin suaranya Naya dan juga saya Iya Semoga Apa yang kita Sampaikan bermanfaat Untuk mereka semua ya Naya Dan kamu pun juga Jangan Merasa Bosan Harus Saya suruh dia Buat ke podcast Iya Enggak lah Apalagi kalau digaji Enggak bersama saya Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Untuk podcast yang berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa